Halo guys, selamat pagi, siang dan malam, salam suatu asfal Bagaimana kabar kalian? Masih pada ngecek apa sudah ganti profesi lain Atau ganti di Apa, di Mungkin yang biar sebelah Si kuning, si oran Atau yang hijau satunya Karena beberapa saat ini Saya juga sering melihat teman saya dulu Yang dulu itu kacor banget Terus kemarin lihat Sudah beberapa hari dia pakai Si aplikasi hijau satunya Saya juga sudah lama banget ini Sudah tidak on beat Ini rencana untuk Minggu-minggu ke depan saya mulai on beat lagi Untuk Ya, on beat untuk Sampingan aja Dan mungkin Buat nerusin video-video saya Yang dulu Mungkin kalau ada tip dan trik lagi Akan saya bagikan Tapi untuk kali ini Saya akan memberikan tip dasarnya dulu Yaitu Penguat sinyal Di video kali ini Membagikan tentang Untuk penguat sinyal Jadi Ini cara yang saya lakukan Dan Dari dulu itu mau nge-share cara ini Cuma kok Lupa terus Ini mumpung masih Keingat Jadi mau tak share Cara ini Dulu ya Kalau nge-check itu Cara ini selalu tak pakai Terus menurutku ya Gimana ya Sangat Sangat apa ya Sangat Berpengaruh kalau menurut saya Di akun saya sangat berpengaruh Karena Kalau Ya karena saya pernah nyoba sih Oke Oke gini lah Langsung saja ke Caranya Ini Untuk Kebanyakan HP Xiaomi Vivo Mungkin yang lain juga bisa Coba nanti Untuk Video berikutnya Tak carikan video Apa Cara yang di HP yang lain Cuma ini Sudah saya coba Di HP Vivo Dan Xiaomi itu bisa Oke kita langsung saja Pertama-tama kita buka Ini Buka Telepon ya Telepon Telepon Terus kita Dial Dial Untuk nembak sinyal Agar Ngunci Di Di Jaringan 4G Seperti ini Bintang Paker Bintang Paker 46 36 Paker Bintang Paker Bintang Ya memang Mungkin ya Cara ini sudah lama banget Dan mungkin ada yang Sebagian sudah tahu Tapi ada juga yang belum tahu Nah disini saya jelaskan Ya yang saya tahu ya Secara detail Yang saya tahu Ini Kalau SIM Anda Ada 2 Yang dipakai itu Yang tinggal Yang dipakai untuk data itu Yang SIM 1 Atau yang SIM 2 Kalau saya cuma 1 Ini bukan cuma pakai Tutorial saja Kalau saya Bisa Di SIM 1 Jadi ya Kalau di SIM 1 Kita tekan di SIM 1 Informasi Telepon 1 Nah setelah itu Kita masuk ke Ini Setelan Jenis Jaringan Yang Disukai Kita pilih Kita pilih Ini kan ada GSM WCD MA LTE Dan PRL Nah Kalau untuk saya Kalau pas dulu Waktu ngojek Bahkan ya Kan memang Beberapa hari kemarin Saya juga ngojek Tapi cuma buat Apa ya Abisan aplikasi Contoh Setengah jam Setelah itu Tak matikan lagi Ya Kalau Tuhan Belum dapat Cuma karena memang Ini sekolah libur ya Terus Ini kita Tekan di LTE ONLY Ya kita Sebelum Diubah Langkah baiknya Kalau mungkin Mau dikembalikan Ya ini Di Di Abalki dulu Jadi yang Bawaannya itu Bawaan dari HP Yaitu GSM WCD MA LTE PRL Nah nanti kita kunci Di LTE ONLY Kalau jaringan Seperti ini Ya Kalau jaringannya Di tempat Kalian Bagus Ya Kalau saya sih Di beberapa tempat Bagus ya Karena Bahkan di Daerah pelosok pun Untuk Di Di Apa Di LTE ONLY ini Kenceng Nah kenapa Kok Menurut saya Lebih kenceng Karena Kalau Di kunci Di 4G Jadi Misal Jaringannya itu Kadang-kadang Lemah ya Kadang-kadang Di 3G Mungkin Di ASDPA ASPA Setengah 3,5 Bahkan Kadang 5 Kalau 5 Kan Tidak Stabil Saat ini Memang 5 Kan Belum Stabil Untuk Di Indonesia Mungkin Ya Mungkin Cuma Di Beberapa Tempat Nah Terus Kalau Kita Kunci Di 4G Jaringan itu Akan Stabil Di 4G Terus Bahkan Saya pun Kalau Nge-game Kalau Nge-game Online Di Nge-game Di AP Itu Saya Selalu Kunci Dulu Di 4G Biar Jaringan itu Kencang Nah Kelebihan Dan Kekurangannya Dari LTE ON ini Itu Kelebihannya Tadi Bisa Lebih stabil Tapi Kekurangannya Ini Tidak Bisa Ditelepon Secara Manual Ditelepon Manual Dalam artian Ditelepon Pakai Pulsa Itu Kalau Ditelepon Pakai Pulsa Itu Kita Tidak Bisa Jadi Ini Panggilan Jadi Dia Mati Tidak Bisa Tidak Bisa Di Hidup G Cuma Kalau Gojek Sekarang Tidak Seperti Dulu Mungkin Sekarang Tidak Ada Fitur Telepon Dari Aplikasi Gojek Sendiri Jadi Tidak Perlu Khawatir Jadi Tidak Perlu Khawatir Kalau Ada Customer Ini Sekarang Memang Sudah Lewat Aplikasi Nah Cara Ini Monggo Kalian Yang Mungkin Sudah Nyoba Apa Mungkin Sudah Lupa Caranya Seperti Itu Tadi Saya Ingatkan Lagi Untuk Dial Ini Tulis Di Bawah 4636 Pager Bintang Pager Bintang Bintang Pager Bintang Pager 4636 Pager Bintang Pager Bintang Nah Untuk Device yang lain AP lain Nanti Saya share Di Di Apa Di video Berikutnya Tapi Untuk Xiaomi Saya Kemudian Cuma Ada Vivo Itu Bisa Mualitas Memang Kalau Untuk Kojek Mungkin Samsung Ya Samsung Kurang Paham Saya Belum Saya Carikan Lagi Biar Mungkin Sinyal Kalian Bisa Lebih Maksimal Coba Saja Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Agar Saya Lebih Bersemangat Lagi Untuk Membuat Video Yang Bermanfaat Bagi Kalian Dan Dan Untuk Kedepannya Mungkin Saya Lebih Rajin Lagi Untuk Memberikan Tip Dan Trick Mengenai Kojek Ya Ya Mungkin Memang Saat Ini Saya Sering Upload Di Viva Bula Itu Ya Karena Memang Saya Sekarang Baru Sering Main Itu Ya Mungkin Satu Dua Saya Sering Buat Itu Buat Ngisi Ngisi Bahan Konten Oke Makanya Di subscribe Biar Lebih Semangat Oke Sekian Saja Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Salam Satu Asfal Tuhan Memberkati